Halo guys kali ini aku mau nunjukin kegiatan random suki-sik-binci lainnya yang belum pernah aku kasih tahu ke kalian nah seperti yang kalian lihat di tempat ini ini area market sebelah kiri sendiri jadi kalian klik nanti bisa pergi ke tempat ini gitu ya Nah kalian bisa lihat di sini suki-sik-binci ini sedang kayak memanggul apa ya kayak kling apa ya kayak Hai sebuah fortel laksasa gitu ya entah itu buatan atau memang wortel sungguhan aku enggak tahu tapi kayak kegiatan ini biasanya bisa kalian lihat atau kalian temui itu di budaya Jepang kan ada kan event-event di Bali juga ada yang kayak manggul manggul kayak sebuah monumen atau bentuk sesuatu yang dirakit dari bambu kertas kayak gitu ya guys ya Nah ini hal yang sama hal yang sama ini dulunya adalah tempat festival tempat dimana ada event-event musim musim semi event imlek event musim panas biasanya event-event akan ditaruh di sini tapi karena eventnya udah berakhir jadi tempat ini kosong ya guys ya jadi kayak kosong banget biasanya dulu kan waktu pertama aku streaming waktu main suki kan daerah sini nih kayak ada stand jual makanan terus stand yang kayak tempat hiburan gitu tapi nggak bisa ngapa-ngapain cuma kita bisa lihat kayak ada atraksi disana gitu nah kali ini kayak polos kosongan gitu nah disini kalian juga bisa lihat suki ini sedang kayak memanggul atau memikul sebuah eee wortel raksasa lah nah kegiatan ini semestinya random semestinya random tapi kalian juga bisa nyuruh si suki ini memanggul wortel raksasa ini sih mesinnya dengan cara kalian harus melakukan interaksi dengan salah satu karakter yang posisinya saat itu berada di tempatnya si suki jadi ini karena suki menggantikan orang tersebut karakter itu makanya dia bisa ikut meminggul memanggul atau apa apa eee wortel raksasa ini gitu loh kalau enggak dia nggak akan bisa dan kegiatan ini bisa dilakukan sama dia tuh secara random juga ya tanpa disuruh tapi kalau kalian mau nyuruh kalian harus klik orangnya gitu ya gitu ini kalian klik orangnya tapi posisinya kalian harus klik karakter yang ditempati oleh suki si klinci ini jadi waktu mereka berjalan ke arah ke arah kanan ya guys ya ke arah kanan kalau ke arah kiri kan suki si klinci nya nggak kelihatan karena ketutupan sama karakter ini karakter ini karakter ini jadi disini ada 6 karakter karakter yang memang khusus memanggul atau memikul wortel raksasa ini nah kalian bisa suruh si suki untuk membantu menggantikan salah satu karakter yang posisinya memang digantikan oleh suki jadi kalian harus klik karakter yang di tempatnya suki itu ya jadi di depannya nougat ini di depannya si kucing nanti ada satu karakter yang bisa kalian interaksi dan dia nanti akan meminta tolong gitu loh jadi karakter tersebut itu akan meminta tolong tolong gantikan aku sebentar karena kalau nggak salah dia bilang punggungnya sakit karena dia ya istilahnya udah udah berusia ya kayak gitu jadinya untuk memanggul wortel raksasa ini dia cukup kesulitan gitu dan saat kalian berinteraksi dengan dia dan jika kalian mengatakan oke gitu maka kalian akan menggantikan posisinya dia dan akan ikut memikul wortel raksasa ini seperti yang kalian lihat sekarang jadi benefitnya apa nggak ada benefit sih jadi cuma kalian bisa menggantikan gitu aja kalau dilihat dari suki diary nggak masuk ke daya ke diari apapun sih biggest carrot ever itu waktu kita memanen atau bisa mencapai carrot bintang 5 ya guys ya kalau udah kalian lewati diary itu udah nggak bisa diulangin lagi gitu kalau yang untuk memikul-memikul ini nggak ada ya guys ya seingetku nggak ada memang nggak kebuka gitu jadi kegiatan ini random ya jadi bisa kalian lihat ya seperti itu kegiatannya tuh ya istilahnya cuma bolak-balik kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu doang sih maka dari itu kegiatan ini random tapi kalau kalian mau kalian bisa apa kalian bisa nyuruh si suki ini untuk menggantikan salah satu karakter tapi kalau dikatakan apa benefitnya nggak ada jadi ya cuma ya lalu lalang gini doang lah gitu karena dulu waktu aku coba aku tunggu beberapa kali aku kira ada benefit setelah nolong salah satu karakter ternyata nggak ada ya memang gini doang jadi ya seperti itu lah dan ini tempat ini adalah tempat event karena eventnya udah berganti jadinya kosong ya guys ya biasanya dulu tempat ini itu banyak banget karakter-karakternya karena kayak tempat ya istilahnya pasar malemnya pasar malemnya di game inilah gitu loh jadi banyak event banyak tempat makanan selain tempat makannya bobo di area market itu tempat minumnya momo di sini juga ada gitu dan aku dulu beli beli ini makanan ini tonado potato lemongrass smoothie itu di tempat ini gitu tapi karena ini istilahnya nggak ada event nggak ada apa tempatnya nutup ya guys ya jadi kosongan harus nunggu ada event dulu baru nanti ada tampilan baru lagi di background tempat ini gitu jadi tempat ini menyesuaikan banget nggak kayak di market atau di rumah yang memang fix tempatnya kayak gitu gitu jadi gitu aja guys hari ini aku cuma mau nunjukin kegiatan suki yang sedang memikul atau memanggul water raksasa ini karena ini jarang banget dan dia sendiri yang saat ini mau memanggul water raksasa ini ya jadi bukan aku suruh kalau kalian mau nyuruh ya caranya seperti tadi gitu saat 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 kalian melihat kumpulan karakter-karakter ini memanggul water raksasa dan saat itu berjalan ke arah kanan berjalan ke arah kanan seperti ini nah ini kan istilahnya ke kanan ya nah kalian klik karakter yang posisinya ditempati oleh suki si klinci ini yang berada di depan sendiri itu jadi kalian klik nanti ada kayak percakapan dan dia bisa meminta tolong kepada kalian untuk menggantikan posisinya sebentar nah saat kalian mengklik oke aku akan gantikan kamu maka kamu akan menggantikan posisinya jadi suki nya itu akan berada di depan sana dan menggantikan karakter tersebut gitu jadi gitu aja sih yang aku ingin tunjukin ya semoga aja ada kegiatan lain yang belum pernah aku tunjukin dan aku bisa tunjukin karena sebagian besar itu sudah pernah aku tunjukin gitu tapi untuk kegiatan lain masih belum ya guys ya karena aku rasa kegiatan suki si klinci ini di mushroom village ini udah agak terbatas ya karena istilahnya setelah offline itu aku udah melewati itu semua gitu loh mestinya aku harus pindah ke kota lain gitu ke great city atau ke gimana ini ke yukiyama nah atau ke yukiyama jadi aku bisa membuka kegiatan baru lagi cuma masalahnya gitu guys aku harus ngumpulin wortel nya dulu gitu saat nanti beli item di marketnya di kota baru atau di yukiyama itu aku bisa beli itemnya gitu jadi gitu ya guys ya aku capture dulu oke jadi sekali lagi ini adalah kegiatan tandem dan kegiatan yang istilahnya bisa kalian suruh jadi tergantung kalian mau nyuruh apa enggak kalau dibilang ada benefitnya atau enggak enggak ada cuma buat for fun doang gitu jadi gitu aja thank you banget buat temen-temen yang mampir untuk melihat aku main suki adventure ini dan mungkin aja kalau kalian tertarik kalian bisa coba sendiri karena game ini super simple dan semestinya juga bisa offline gitu ya jadi nggak perlu butuh internet kalau internet itu hanya mempengaruhi sesering apa dia akan mengganti kegiatannya gitu kalau offline agak-agak kayak nggak terlalu cepat ganti gitu loh kalau online itu sebentar udah ganti kegiatan lain sebentar udah ganti kegiatan lain kayak gitu jadi untuk hunting-hunting kegiatan baru lebih cepat pakai yang online gitu kayak pakai internet gitu kalau misalnya mau offline juga bisa kok game ini bisa dimainkan juga jadi simple banget nggak perlu kalian tungguin kayak tamagotchi dia bisa makan-makan sendiri bisa jalan-jalan sendiri bisa melakukan kegiatan apapun yang dia suka dan bisa kalian suruh juga tapi dengan item-item tertentu yang harus kalian beli dulu di market oke jadi yang penting kalian kumpulin itemnya ada beberapa item yang bisa kalian suruh ada beberapa item yang tidak bisa jadi dia sendiri yang bahkan ngambil item itu dan memakai item itu tanpa kalian suruh tapi ada item yang memang bisa kalian suruh gitu jadi harus hunting banyak sih di setiap kota karena kalau kalian di great city otomatis marketnya itu lebih modern gitu ya kalau yang di mushroom village ini ya istilahnya ya lebih lebih apa ya lebih sederhana gitu loh bukan yang gadget gadget yang kayak gitu tapi kalau kalian kepingin yang modern kalian harus ke great city untuk beli barang-barangnya di sana tapi aku belum sempat karena otomatis harganya lebih mahal ya guys ya jadi aku lagi cari wortel ngumpulin wortel jadi kayak gitu dulu semoga next aku bisa tunjukin kegiatan lainnya bye bye thank you terima kasih terima kasih terima kasih